Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Bertemu kembali dengan saya Mahmoud Nubaro Content Manager di Tribun Periangan Saat ini kita sedang berada di Studio Jabar Melalui Zoom Kita akan melakukan perbincangan Dengan salah seorang narasumber kita Yaitu ini menjadi perwakilan orang tua siswa di Kabupaten Ciamis Kita tahu bahwa hari-hari ini Persoalan PPDB masuk ke sekolah ini Jadi satu persoalan yang terus berulang Terkait dengan sistem jonasi yang menjadi persoalan Di setiap daerah dan juga termasuk di Ciamis Tribunas PPDB yang terjadi setiap tahun Selalu mengisahkan sarut-marut Itu kemudian jalami Orang tua atau siswa di wilayah Kabupaten Ciamis Ada kemudian banyak kemudian Kemudian siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri Padahal secara jarak ataupun jonasi Masuk di wilayah yang terangkum di sejumlah SMA, SMA Atau sekolah-sekolah negeri Ini yang kemudian juga menimpa Putra Padadang juga Pak ya Supaya lebih Jauh lagi kita mengetahui bagaimana persoalan Yang terjadi di Ciamis Kita dengarkan bagaimana ini Padahal bagaimana sebetulnya proses Atau sistem jonasi yang kemudian Dialami oleh sejumlah Orang tua siswa di Ciamis ini Begini Pak Dari segi Anak saya dulu Berbicara tentang anak saya dulu Mungkin Pak Ini adalah salah satu Anak saya itu Mendaftar dari dua jalur Itu jalur prestasi Mendaftarkan di jalur prestasi Nah setelah tidak diterima di jalur prestasi Oke masih mungkin ada kesempatan Masuk di jalur jonasi Ternyata Dengan harapan yang penuh Harapan mungkin anak Dan semua anak-anak Dengan satu sekolahnya Ada sampai enam anak itu Mungkin akan diterima Karena memang janjikan Akan diterima oleh Burunya di SMP Nah masuklah di jalur jonasi Setelah ada pengumuman Bahwa anak saya Tidak lulus Ada panggilan harus ke sekolah Di sekolah anak saya Tidak terdaftar Bersama empat Rekan-rekannya Rekan-rekannya itu Padahal Lebih dekat Daripada Jarak anak yang diterima Itu yang Membanding saya sekarang Dari Dan Jarak dipaktual Dipaktual Sepadometer Mengukurkan jarak Itu 5,3 km Dari arah yang diterima Tapi Di penerimaan di zona Jaraknya hanya 2,35 meter Membuat saya pertanyaan Apakah si tim jonasi ini Benar Atau bagaimana Jadi Jarak yang 5 km Lebih Kenapa Di situ hanya Tertera 2,3 km Aja Saya Saya cukup Nah makanya kami Berembung Dengan para orang tua Saya mendatangi Ke pihak sekolah Bagaimana Sistem Yang sebenarnya ini Tetapi Pihak sekolah Pihak sekolah Itu mengatakan Bahwa kami Hanya menerima murid Hanya menerima murid Yang menerima Murid adalah Distrik Provinsi Jawa Barat Oke Makanya kami Masih Belum puas Dengan Jawaban Dari pihak Provinsi Dan kami Mencek kembali Anak saya itu Didaptarkan oleh Pihak SMP Ke SMA Negeri Sinangkasih Satu SMA Negeri Satu Ternyata Dicek Dari Pendaftaran Untuk Wiraya Sinangkasih Nama anak saya itu Tidak terdaftar Oh Jadi Pada saat Pendaftaran Jawa Jurnas itu Ternyata tidak Didaptarkan Didaptarkan oleh Pihak sekolah Alasnya apa Pak Ya mungkin saya Karena Enggak mau Enggak di Konfirmasi Masalah itu Dia menjawab Hanya Menjawab Semua sudah Didaptarkan Tapi saya Di link Seluruhnya Yang daftar Di kecamatan Sinangkasih Anak saya Tidak ada Dicek itu Tidak ada Temannya juga Pak Yang 4 orang Atau 5 orang itu Didaptarkan juga Atau tidak Pak Yang 4 orang Kami Enggak Cek Karena linknya Udah Hilang Di itu Saya belum Cek lagi Ketika mau Cek lagi Sudah tidak ada Gitu Jadi alasan Tidak masuk itu Karena tidak Terdaftar Anaknya sudah Menyerahkan berkas Di pihak guru Ya Sudah Nah terus Tapi bukti Pendaftaran secara Online Anak saya langsung Mendaftarkan Ada Ada Sudah daftar Kalau begitu Pak Betul Karena banyak Yang didaftarkan Oleh pihak sekolah Kalau secara jarak Gimana Pak Dekat ke sekolah Pak Secara jarak Saya masih Masuk ke jonas Dekat Maksimal Di Sindangkasih Berapa kilometer Pak Maksimal Di Sindangkasih Kemarin 15 kilometer Karena sekolah Cuma satu-satunya Kecamatan itu Sesuatunya SMA satu Sindangkasih Betul Sementara Jarak rumah Bapak itu Sekitar 5 kiluan Pak Kurang lebih ya Jadi kalau melihat Dari Maksimal Jonasi Seharusnya bisa Masuk situ Pak ya Masuk Masuk Namupun Salah satunya Desa penyangga Dengan SMA itu SMA Negeri Satu Kenapa Kami mempertanyakan Juga Emang ada Jonasi Sisihan Jonasi Sisihan Itu ada Wilayah Tasik SMP7 Yang diterima Banyak Dari Wilayah Tasik Jadi ada Jonasi lebih Lebih banyak Minimal yang disi Wilayah Sindangkasih Yang Senasib dengan Putra Bapak Kalau yang Mewakilkan ke saya Itu banyak Sekitar 39 Yang mengkuasakan Hanya sekitar 10 atau 12 orang Yang mengkuasakan Kalau yang lain-lainnya Saya tidak mau Berbicara yang lain-lain Saya juga ada Keanehannya Kenapa begitu Kami protes Ke pihak sekolah Soalnya Saya mendapat Telepon Dari Pihak sekolah Katanya bisa Anak papa Sudah diterima Oh di SMA 1 Ya Padahal sebelumnya Dijatakan tidak diterima Dijatakan tidak diterima Dan Tidak bisa Karena pihak sekolah Pihak sekolah Tidak bisa Memainkan Atau Berperan Kewenangan Untuk menerima murid Tidak ada kewenangan Katanya yang berkewenangan Provinsi Tapi begitu sorenya Saya ditelepon Bisa masuk Hanya putih Bapak saja Ya Itu Diterima gak Maksudnya Bisa Dibinginkan Gitu Pak Diambil gak Petawaran Dari pihak sekolah itu Enggak Enggak Karena saya Bukan berbicara Cuman untuk Anak saya Saya berbicara Yang mewakilkan Dan saya berbicara Untuk pendidikan Masa depan Khususnya Anak-anak Sinangasi Ya Ya Itu saya tolak Nah Dari Seperti itu Sudah sih Seperti itu Mungkin ada Tawaran Tapi juga jadi Deadlock juga Karena melihat Tawarannya juga Tidak masuk akal Apaya Karena nyatakan Sebelumnya tidak masuk Ternyata tiba-tiba Setelah ditanyakan Malah jadi masuk Bisa Bisa diterima Bisa diterima Diterima Ke sekolah tersebut Lalu apa Langkah selanjutnya Apa yang Diakukan oleh Bapak dan Perwakilan Orang tua lain Oke Saya sudah Memberikan kuasa Kepada seluruhnya Sudah dikumpulkan Oleh tim Puasa saya Dan secepatnya Ini akan saya PT WNK Oke Dalam tuntutannya Satu Saya minta diperbaiki Tuntutan kami Ke pihak Kementerian Dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat Yang terguna itu Dan SMA Itu sendiri Banyak kejanggalan-kejanggalan Yang harus dibuka Dari catatan Bapak Apa saja Pak Selain tentang tadi Tiba-tiba bisa jadi masuk Selain kita akan Bidah lolos Kejanggalan ini Apa saja Pak Kejanggalan dari Mulai jarak Oke Dari sistem pendaptaran Didaptarkan Sama pihak sekolah Yang tidak melalui online Pasti akan diatur Oleh pihak Sekolah Karena yang Mendaftarkan ke provinsi Adalah mereka Waktu itu Pak Tidak berusaha Untuk mendaftar sendiri Pak Siapa Putra Bapak Atau Bapak Misalkan Putra saya itu Mendaftar sendiri Dengan online Lewat online Mendaftar sendiri Jadi tidak Tidak melalui sekolah Ke sekolah Dari sekolah Sekolah online Dikasihkan ke sekolah Dengan PDF Sebagai buktinya Bahwa sudah mendaftar Ya Oke Oke Nah Selain itu Apa lagi Pak Kejanggalan lainnya Pak Yang bisa dicatat Kejanggalan lainnya Di jarak jonasi Jarak jonasi Yang diterima Dan yang Tidak diterima Yang lebih jauh Lebih banyak yang diterima Oh iya Faktualnya Aduh mohon maaf Faktualnya Itu ada yang jarak Sekitar 5 atau 6 kilo Tapi Di berkas penerimaan Atau di SK Penerimaan Itu Tercantum disitu Hanya 2,3 kilometer Jadi Jirak rumah dia Sebetulnya Lebih dari 5 atau Sampai 6 kilometer Tapi Administrasinya Dituliskan 6-2 kilometer 2,3 kilometer Itu faktual Faktualnya Seperti itu Di Penerimaan Di SK Penerimaan Oke Oke Jadi itu ada beberapa Kejanggalan yang dicatat oleh Bapak dan juga Mungkin Orang tuan Orang tuan yang lain Dan juga tim Bapak juga Nah Kalau kita melihat Dari sisi Apa Dari sisi Pendaftaran Setara online Itu sudah Ada yang dilakukan oleh Masing-masing Masing-masing Siswa Melalui Pihak sekolah Pendaftaran Nah Kemudian Dari kondisi sekarang Setelah kemudian Terkumpul kejanggalan-kejanggalan ini Dan Bapak menyiapkan Tim lah gitu ya Tepuasa Hukum gitu Untuk Melanjutkan Kasus Dan mempertanyakan Mempertanyakan Proses PPDB ini Nah Apa kemudian Tanggapan Dan pihak sekolah Terhadap Langkah-langkah Yang dikoneksi Bapak ini Nah justru itu Kami Melakukan Melalui Media Atau melalui Dengan Mediasi Oleh para-para media KCD-nya Kemana Itu Tidak ada Respon semua Oh Akan-akan ini Semua Saya Menyampaikan Melalui WA Saya kan Sampai Saya Bertanya Ini mohon Untuk diperbaiki Ini tidak ada Respek Ataupun Dari pihak Mana pun Tidak ada Seakan Ini tidak Masalah Berarti kami Berbicara Disini hak Anak kami Semua kan Anak kami Ingin sekolah Kalau yang Seluruhnya Diterima Tercatat Disitu Hanya 2,3 Kilometer Ya Bagaimana Dengan Hak Anak-anak kami Yang ada Di pedesaan Yang jaraknya 6 kilo Yang jaraknya 10 kilo Di Sindangkasi ini Pak Termasuk Masyarakat Desa Sukaresi Desa Budi Asi Desa Yang lain-lain Di kecamatan Sindangkasi Ada dengan Perbatasan Perhutanan Ada dengan Perbatasan Itu yang Sangat jauh Apakah Anak-anak kami Akan dirampas Nah Itu yang Saya akan Tuntut Ke mereka Yang mengeluarkan Kebijakan itu Dan Kalau memang Benar Sistem penerimaan Dari pihak Provinsi Apakah Provinsi Benar-benar Sudah mengecek Seluruh Warga Atau Seluruh Murid Yang ada Di SMP Diterima SMA Titik koordinat Rumahnya Jelas Kenapa Titik koordinat Yang lebih dekat Ke sekolah Malah Tidak diterima Yang jauh Malah diterima Kalau menurut Dari Jonasi Jonasi Hak Biasanya kan Memakai Apa Titik yang GPS Itu Pak Betul Dan ya Ini kita juga Harus Mungkin harus Kecek juga Ke pihak Guru Terutama Mengupload Data Ya Betul Nah Kecurigaan kami Kecurigaan Dugaan Mungkin Dugaan kami Untuk Ditindaklanjuti Oleh Pihak-pihak Terkait Listik Ataupun Bahkan Bisa Kalau ditemukan Bukti-bukti Ada pelanggaran Pidananya Itu pihak Pihak Kuku Maru Segera Supaya Masa depan Sekolah kami Pendidikan Anak-anak kami Karena Itu sebenarnya Pastilah Kami lihat Ada Kejanggalan Kejanggalan Yang bisa Diduga Dari jarak Terus dari Cara penguploadan Saya minta data Berapa Jumlah Yang daftar Ke SMA N1 Sinangkasi Katanya Upload Sampai Sekian Ratus Yang diterima Empat ratus Sekian Berapa Kelas Seluruhnya 11 Atau 12 Kelas Satu rombol Berarti ada Sekitar 40 32 32 36 Makanya Saya pertanyakan Kalau Upload Itu ada Berapa Orang Katanya Sampai 500an Lebih Apakah Yang 500 Orang Itu Seluruhnya Didaftarkan Kesana Kalau Yang didaftarkan Hanya 400 Sekian Yang akan Diterima Semua Berarti Pihak SMA Negeri Sinangkasi Tidak Mendaftarkan Yang lainnya Itu Ini Sejak awal Sudah ada Filter Betul Nah itu Terus kami juga Dibebankan Biaya Ada Setiap Siswa itu Ke SMP Dibebankan Biaya Untuk Sekedar Akomodasi Bayar berapa Ke SMP Ada yang 50 Ada yang 80 Ya Ya itu Dengan alasan Untuk Akomodasi Pendaftaran Dari SMP Ke SMA Disinilah Mungkin Saya harus Banyak Banyak Apa Makanya Harus Diselidiki Dan harus Mungkin Ini Adalah Dengan Cara Kecurangan Bisa Antara TU Sekolah Itu Ada Main Ada Kecurigaan Atau Jual Beli Kursi Gitu Pak Ya Bagaimana Ada Kecurigaan Jual Beli Kursi Oh Kalau Masalah Kecurigaan Kesitu Walaupun Saya Menduga Ada Pasti Disana Karena Ini Sudah Rahasia Umum Mana Tapi Saya Tidak Ada Orang Tua Yang Berani Mengungkapkan Kalaupun Itu Ada Dugaan Saya Dan Saya Ada Dalam Benak Saya Karena Ini Sudah Rahasia Umum Ketika Kadang-kadang Ditawarkan Saya Juga Pernah Ditawarkan Untuk Sekolah Itu Berapa Jadi Saya Sudah Sudah Itu Silahkan Oleh Pihak Distrik Ataupun Pihak Ada Dugaan Itu Dan Kuat Bukti Silahkan Tapi Tapi Saya Intinya Kalau Saya Ingin Memperbaiki Karena Anak kami Itu Bukan Yang Namanya Putri Aja Satu Anak Saya Itu Ada Tiga Anak Saudara Saya Ada Sepuluh Ada Lima Ada Dua Dan Tahun Besok Mungkin Mereka Akan Mengimpikan Masuk Ke SMA Negeri Itu Yang Mungkin Saya Kenapa Saya Berisikuku Dan Saya Menolak Karena Saya Akan Dibungkam Atau Tidak Bisa Berbicara Lagi Ketika Anak Saya Sudah Masuk Makanya Saya Korbankan Penerimaan Anak Saya Saya Tolak Demi Pendidikan Kedepan Kalau Sekarang Proses Seperti apa Apakah Sudah Masuk Kepet WN Itu Untuk Masuk Kepet WN Karena Kami Itu Sudah Diserahkan Kekuasa Hukum Tadinya Menurut Kemarin Hasil Pembicaraan Akan Dilaksanakan Hari Ini Ternyata Masih Ada Penasaran Masih Menunggu SK Penerimaan Dari Kepala Sekolah Murid Yang Diterima Sampai Ini Belum Belum Didapat Menunggu SK Dari Pihak Sekolah Yang Diterima Murid Murid Yang Diterima Dan Pihak Sekolah Belum Memberikan Belum Memberikan Kalau Online Itu Di Portal Sekolah Itu Suka Ada Pengumuman Penerimaan Tapi Tidak Tertera Nomor SK Oh Tidak Ada Nomor SK Ada Dengan D-Link Yang Pengumuman Di situ Itu Kayak D-Link Aja Tidak Ada Kepala Keputusan Kepala Sekolahnya Penerimaan Siswa Baru Oh Ya Jadi Kalau Kami Berbicara Berbicara Dari Link Tentu Itu Di SMA Belum Diketahui SK Kepala Artinya Menunggu Keluarnya SK Tersebut Kalau Kemudian Ternyata Pihak Sekolah Tidak Mengulakan SK Tersebut Apa Jadinya Pak Sebenarnya Kalau Menurut Saya Kalau Penerimaannya Itu Berarti Yang Menjadi Kepala Sekolahnya Atau Yang Mempunyai Sekolahnya Adalah Distrik Provinsi Jawa Barat Kalau Dikeluarkan SK Penerimaan Sekolahnya Itu Menurut Saya Berarti Belum Diterima Oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Sinangkasi Punya Kewenangan Adalah SMA Negeri Sinangkasi Harus Mengeluarkan SK Bahwa Murid Yang Diterima Oleh Provinsi Kepala Sekolah Sudah Menerima Murid Barunya Kalau Tidak Ada SK Berarti Menurut Saya Itu Belum Sementara Sudah Mulai Masa Pengendalian Lingkungan Sekolah Sudah Mulai Hari Ini Sudah Mulai Masuk Sekolah Sementara Proses Yang Dapatkan Oleh Bapak Ini Baru Baru Mau Akan Bukan Ke PT Kemudian Bagaimana Anak Anak Bapak Dan Yang Lain Bisa Sekolah Atau Sudah Lampung Ada Untuk Seperti Anak Saya Dan Rekan Rekan Yang Lain Pak Itu Saya Sudah Masukkan Di SMK Suasta Ya Intinya Saya Ini Bukan Berarti Memaksakan Diri Untuk Masuk Tapi Ini Tetap Untuk Perbaikan Penerimaan Murid Di Khusususnya Saya Berbicara Sinang Aceh Atau Ciamis Karena Secara Itu pun Kami Mendapatkan Banyak Dukungan Dari Orang Orang Tua Yang Merasa Kecewa Jadi Artinya Walaupun Proses Untuk Keputu Berjalan Kemudian PPDB MPLS Sudah Berjalan Juga Anak Anak Tetap Bisa Bersekolah Di Empat Perbaikan Sistem Betul Tidak ada Kata Kasus Yang Merugikan Masyarakat Ini Jelas Menurut Saya Ini Adalah Sangat Merugikan Bagi Masyarakat Atau Anak Anak Kami Yang Pengen Bersekolah Di Kenapa Kami Berpikir Di SMA Negeri Itu Mungkin Bukan Masalah Dari Segi Pembelajaran Ataupun Segi Elit Sekolah Ataupun Itu Menurut Kami Karena Di Desa Kami Itu Pengen Sekolah Ke SMA Negeri Itu Apa Bukan Dari Segi Bonapid Atau Punya Nama Segi Biaya Kami Membandingkan Mungkin Anak Kami Kalau Sekolah Ke Ciamis Kami Harus Memegang Uang Sehari 100 Ribu Minimal Itu Kami Seperti Tempat Di tempat Kami Itu Harus Pegang Uang 100 Ribu Sehari Untuk Biaya Transportasi Ojeknya Angkutannya Anak Jajannya Oke Harus 100 Ribu Ke Kota Ciamis Berapa Kilometer Jarak Sinangkas Jarak Ciamis Hampir 20 Atau 25 Meter Makanya Kami Itulah yang Disampaikan Orang-orang Tua Bukan Masalah Pengen Anaknya Di Tempat Sekolah Yang Berbona Menurut Kami Anggapan Ijazah Sama SMA 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 Kalau masuk SMA 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 penyangkanya itu anak-anak kalau emang benar-benar ingin sekolah bisa dengan jalan kaki sangat tegak ya kalaupun tidak punya tidak punya ongkos untuk transportasi anak-anak masih mampu untuk berjalan dan masih banyak teman-teman SMP nya yang berjalan kaki ke wilayah Sinangkas Oh ya Pak kalau SMA negeri yang ada di perbatasan tapi masuk ke tasik malah enggak ada Pak atau enggak ada enggak ada orang-orang juga perbatasan malah masuknya ke makanya Sindangkasih itu termasuk SMA nya cuma satu-satunya ada juga SMK dan Alia itu dan untuk ke negeri itu jauh kalau enggak ke Sinangkasih kalau enggak ke Sinangkasih atau ke daerah penumbangan Oh ya makanya kami seperti inilah kalau memang program ini mau dikeluarkan perbaikan dulu benar kata siapa kalau saya menyimak di eh ketika pembicaraan kayak DPR RI itu yang Deddy Mulyadi itu kan berkata bahwa kalau memang mak masyarakat dan anak-anak wajib sekolah yang benar-benar sekolah semua harus setara dengan SDSD jadi ruang kelasnya harus menyamai SD itu karena kami kami sangat-sangat berharap kalau dulu kenapa saya ingin selalu anaknya sekolah saya untuk sekolah dari bersik dulu saya hanya sendirian berjalan kaki dengan jarak berkilometer karena tidak ada yang berminat untuk sekolah tapi sangat anak-anak menangis anak-anak marah-marah ke orang tuanya ingin sekolah kalau dulu orang tuanya ingin menyekolahkan anak-anaknya nggak mau sekarang sudah sudah sangat maju Indonesia ini dan desa seperti kita ini sudah maju dalam bidang pemikiran dan kesadaran untuk bersekolah itu yang saya berarti Pak saat ini ya posisi Bapak dan yang lain-lainnya masih tetap menunggu ya keluarnya Esa untuk kemudian mengajukan semacam gugatan atau kemudian sebetulnya kan kritisi sebetulnya sebuah kritisi terhadap sistem jurnasi di dalam TPDB ya Pak ya betul-betul mungkin tapi secara waktu mungkin nggak bisa dipastikan Pak kapan kemudian ini oh kalau waktu kapan akan memastikan ini hari saya akan berkumpul lagi dengan tim kuasa hukum dan juga di didampingi oleh komisi CE komisi yang menghitung itu ke dalam hal pendidikan dari DPRD Ciamis yang mendampingi tetap mungkin besok atau bisa pasti akan dipastikan masuk ke PT UN karena ini tidak akan tidak akan bisa dicegah lagi bukan kami tidak mau melanjutkan ke PT UN tapi menunggu data-data faktanya lebih lebih salah satunya tinggal itu satu walaupun itu hari besok tidak didapat yang namanya SK tetap kami akan mendapatkan dari link aja Oh jadi mungkin menurut pengacara atau menurut kuasa hukum lebih penting itu yang namanya SK itu penting ya kita masih menunggu mendapatkan itu walaupun data di link sudah ada itu menurut penting juga gitu oke terima kasih banyak nih padahal atas pemaparannya mudah-mudahan kasusnya bisa terus bergulit dan nanti akan ada perubahan ya di dalam sistem penerimaan peserta didik baru di Ciamis khususnya dan kemudian di Indonesia secara umum ya karena kita juga melihat bahwa kasus-kasus semacam ini juga banyak jadi di daerah lain yang merugikan terutama apa siswa yang memang berjarak tempat tinggalnya sangat dekat dengan sekolah tapi mirisnya justru tidak masuk di dalam apa sekolah negeri itu Pak Dadang terima kasih banyak atas kehadirannya di Zoom kita kali ini atur numpisan ada maksudnya sampaikan apa anak-anak desa atau kampung yang sangat jauh mohon untuk dipikirkan supaya mendapatkan hak untuk bersekolah di negeri amin mudah-mudahan Pak atur numpisan terima kasih banyak Pak Dadang dan juga Tribuners terima kasih banyak saya sudah menyaksikan menonton podcast kita kali ini mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam pertemuan podcast berikutnya bersama saya Mahmud Barok Manager Konten Ribun Pian Doktor atur nuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih